Stasiun pemerah nira, merupakan proses awal mengolah tebu menjadi gula yang bertujuan memerah nira di dalam tebu sebanyak mungkin dengan menekan kehilangan gula seminimal mungkin. Tahapan proses pemerah nira Nira yang setelah ditimbang akan dilakukan pembongkaran di kentripler, kemudian tepul diangkut menggunakan kentkarir yang akan menuju ke alat kerja pendaulan yang terdiri dari kentkater dan HDHS. Kemudian menuju roll-roll gilingan yang digunakan untuk memerah nira dengan hasil samping berupa ampas yang akan dibawa ke stasiun pemerah. Supaya kehilangan gula yang terikut dalam ampas seminimal mungkin, maka pemerahan yang dilakukan oleh roll-roll gilingan harus dapat berlangsung dengan baik. Dalam pelaksanaannya, pemerahan nira ini supaya berlangsung secara efektif serta kehilangan gula dalam ampas dapat ditekan, maka pada ampas diberi air pengencer atau inhibisi yang berupa nira dan air dengan suhu 80-90. Operasi Persiapan Tebu Persiapan tebu merupakan bagian stasiun pemerahan yang bertujuan mempersiapkan tebu sebelum diperah agar dihasilkan pemerahan nira yang maksimal dengan resiko kehilangan gula seminimal mungkin. Tujuan alat kerja pendahuluan Tujuan alat kerja pendahuluan Selanjutnya adalah Kenkarir 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 digunakan untuk membawa tebu menuju alat kerja pendahuluan Selanjutnya adalah Kenleveler 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 adalah alat yang digunakan untuk mengatur jumlah tebu yang masuk ke dalam menkarir dan sebelum masuk Kenkatar Kenleveler berfungsi untuk menjaga dan meratakan ketinggian tumpukan tebu agar tidak terjadi overload pada Kenkatar sehingga hasil cacaan dapat merata Selanjutnya adalah Kenkatar Kenkatar merupakan alat kerja pendahuluan yang berfungsi membantu proses pemotongan dan pencacaan batang-batang tebu menjadi lebih pendek Dengan ukuran cacaan tebu yang dihasilkan Kenkatar 1 berkisar 8-10 cm dan posisi Kenkatar 1 dengan Kenkarir 45-50 cm Yang kedua, ukuran caca tebu pada Kenkatar 2 berkisar 4-6 cm dengan posisi Kenkatar 2 dengan Kenkarir 4-6 cm Selanjutnya adalah Kenkatar Di mana merupakan alat untuk meratakan dan mendorong sabut yang akan masuk ke HDHS Arat putaran Kenkatar berlawanan dengan arah tebu Di mana Kenkatar akan menjaga ketebalan dari tebu dan sabut tebu konstan Selanjutnya adalah magnetic iron separator Tepu yang telah ditebang dari kebun dan diangkut ke lokasi pabrik kadang-kadang pada tumpukannya terbawa potongan-potongan besi, baut linggis, beton, ataupun potongan sabit Jika potongan besi ini terbawa diantara Tepu-tepu yang akan digiling dapat merusak roll gilingan dan bahkan mematakan roll gilingan Selain itu, jika potongan besi masuk ke dalam HDHS, akan menyebabkan kerusakan pada hammer dan memperpendek umur pemakian HDHS Alat ini ditempatkan pada saat ampas akan ditempahkan menuju HDHS sehingga pada saat ampas jatuh, potongan besi akan menempel pada magnetic iron separator Selanjutnya adalah heavy duty armor shredder Setelah tebu melewatikan cutter, maka tebu akan masuk ke HDHS, dimana HDHS berfungsi untuk menyayat dan menghancurkan tebu agar nilai yang terkandung dalam tebu dapat dikeluarkan dengan mudah Cacahan tebu setelah keluar HDHS berkisar 2-3 cm Kriteria keberhasilan HDHS dapat dilihat dari hasil analisa mengenai prosentase sel yang terbuka Sebagai penilaian hasil analisa, itu dinyatakan dengan preparation index Hasil cacahan dinyatakan baik apabila nilai analisa preparation indexnya melebih dari 90% Semakin tinggi nilai PI, maka semakin banyak sel tebu yang terbuka sehingga semakin mudah pengambilan nilai yang masih teriku dalam ampas Hal ini dapat menunjukkan bahwa ekstrasinya semakin tinggi Gilingan Gilingan Masuk bukan belakang, kemudian ampas keluar dibawa oleh intermediate karir ke gilingan berikutnya, demikian hingga gilingan akhir Operational Gilingan Gilingan digerakkan oleh motor listik, roll atas berhubungan langsung dengan motor listik, sedangkan roll muka dan roll belakang dihubungkan dengan roll atas pada perus gigi, sehingga putaran roll muka dan roll belakang berbeda saling berlawanan dengan roll atas Ampas tebu yang masuk ke gilingan diatur oleh roll pengumpan untuk masuk melalui bukaan roll gilingan Bukaan roll muka lebih besar dari bukaan roll belakang dikarenakan adanya tekanan hidrolik sehingga hasil pemeran jadi lebih baik Tekanan hidrolik bekerja sesuai dengan tebal tipisnya tebu Pada saat bukaan roll tebu sudah mendapat tekanan, melalui plat ampas akan diteruskan menuju bukaan roll belakang untuk dilakukan pemerasan lagi Hasil dari pemeran tebu yang berupa nila ditampung ke plat penampung nila Ampas yang keluar melalui bukaan roll belakang dibawa ke intermediate karil dan akan diteruskan ke gilingan selanjutnya Peralatan pendukung Yang pertama adalah feeding roll merupakan roll pengumpan yang berada di bawah lapisan amplas sehingga disebut juga underfeed roll Yang kedua adalah intermediate karir sebagai pembawa ampas antar gilingan dengan kemiringan maksimum 60 derajat Yang ketiga adalah dunia licut merupakan corong masukan ke gilingan Tinggi ampas dalam corong diatur dengan kemampuan gilingan sekitar 2,5 sampai 3 meter Sistem hidrolik akan menekan roll atas sehingga dapat bergerak naik turun menurut tebal tipisnya umpan Faktor yang mempengaruhi pemerahan Yang pertama kualitas tebu Kedua adalah kapasitas giling Yang ketiga adalah setelan gilingan Yang keempat adalah pemberian air imbibisi Kelima adalah preparation index Keenam adalah sanitasi gilingan Dan yang terakhir adalah keacakan umpan tebu Imbibisi Sistem imbibisi atau penyerapan air oleh zat yang hidrofilik atau ampas bertujuan untuk mengambil dan mengikat nira yang masih terkandung dalam ampas tebu guna dikeluarkan pada pemerahan berikutnya Berdasarkan bahan yang digunakan, sistem imbibisi ada dua macam yaitu imbibisi nira dan imbibisi air Imbibisi nira adalah penambahan imbibisi nira yang memiliki konsentrasi lebih rendah ke ampas sehingga nira dengan konsentrasi lebih tinggi yang terkandung dalam ampas akan berdifusi dengan imbibisi nira Dan ikut keluar bila ampas terperah kembali Contoh penggunaannya pada nira gilingan tiga untuk imbibisi ampas gilingan satu Dan nira gilingan empat untuk imbibisi ampas gilingan dua Sedangkan imbibisi air adalah penambahan imbibisi air yang memiliki konsentrasi lebih tinggi kepada ampas Nira dengan konsentrasi lebih tinggi yang terkandung di dalam ampas akan berdifusi dan berikatan dengan air sehingga akan ikut keluar bila ampas diperah kembali Sekema imbibisi Di PT EGG menggunakan imbibisi majemuk yang imbibisi air dan imbibisi nira Sedangkan imbibisi air diberikan kepada ampas keluar dari gilingan tiga dengan cara disemprotkan melalui pipa berlubang menyerupai nozzle sehingga diharapkan luas kontak antara imbibisi air dapat merata Sedangkan imbibisi nira diberikan kepada ampas gilingan satu dari gilingan tiga dan ampas gilingan dua dan ampas gilingan empat Yang harus diperhatikan pada pemberian imbibisi Yang pertama adalah jumlah air imbibisi Jumlah air imbibisi persen jabut berkisar 200-280% Imbibisi persen tebu berkisar 25-30% Sedangkan suhu air imbibisi 80-90 derajat celcius Alasan penggunaan imbibisi air panas optimum 80-90 diantaranya yaitu Penggunaan imbibisi dengan suhu tinggi mampu merusak dinding sel tebu dan meningkatkan kecepatan potensial imbibisi sehingga menghasilkan derajat campuran air dengan nira yang tinggi Reaksi pencampuran antara air imbibisi dengan ampas terjadi dengan waktu yang relatif cepat Kemudian menaikkan ekstraksi Pada suhu tinggi sukrosa mendalarut dalam air sehingga akan lebih mudah dipisahkan dari ampasnya pada saat proses pemerahan Yang keempat adalah memiliki efek sanitasi karena dapat membunuh mikroorganisme yang terikut pada ampas tebu Namun dengan suhu imbibisi yang relatif tinggi ternyata memiliki efek negatif pada proses pemerahan nira Yang pertama adalah terlarutnya kotoran seperti zat lilin yang ada pada ampas dan terikut bersama nira mentah sehingga akan menambah beban persepemurnya Yang kedua dengan adanya zat lilin yang terlarut dapat mengakibatkan gilingan mudah selip pada proses pemerahan nira Kemudian adalah sanitasi gilingan Sanitasi gilingan bertujuan untuk membunuh dan menghambat berkembang biaknya mikroorganisme pada gilingan Khususnya pada talang-talang nira yang dapat menyebabkan kehilangan gula karena kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme Ada dua cara pelaksanaan sanitasi gilingan yaitu sanitasi secara fisis dan sanitasi secara kemis Sanitasi secara fisis bertujuan untuk membunuh bakteri yang ada pada gilingan agar mencegah kehilangan gula akibat aktivitas mikrobia Penerapan sistem sanitasi semi-automatik dilakukan dengan menjemprotkan uap baru secara berkala dan dilakukan pula penjemprotan uap panas secara manual menggunakan selang tahan panas pada tempat-tempat khusus yang dianggap membutuhkan sanitasi Yang kedua adalah sanitasi secara kemis dengan pemberian biosit untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang hidup pada suasana asam Untuk mengetahui kerusakan sukrosa yang disetapkan oleh bakteri dapat dilihat dari besarnya nilai PSHK Angka stalin PSHK yaitu lebih dari 90% Semakin tinggi nilai PSHK maka sanitasi pada gilingan semakin baik atau kerusakan sukrosa akibat bakteri semakin kecil Selanjutnya adalah saringan nirah mentah Yang pertama adalah rotary drumskin yang berfungsi untuk memisahkan ampas yang tergantung dalam nirah mentah dengan ukuran mesh 0,8 mm Selanjutnya sen separator yang digunakan untuk memisahkan nirah mentah dari kotoran kasar seperti pasir atau tanah Yang terbawa nirah sehingga memudahkan proses pemurnian Problematika dan cara mengatasinya Yang pertama adalah ketebalan tebu yang masuk kenkari tidak merata Cacahan tebu terlalu halus Dan yang ketiga yaitu terbawanya potongan besi dari kebun Angka pengawasan gilingan Parameter yang pertama adalah case Standarnya sesuai kapasitas alat Case sesuai rencana operasional Preparation index lebih dari 90% Ekstraksi pol atau HPG berkisar 95-96% Ekstraksi bricks atau HPB total berkisar 95-96% Pol ampas akhir 1,5-2% Kadar ampas 49-52% Faktor campur lebih dari 50% PSHK lebih dari 96% zone selamat mengema Untuk membuat um成縫asi Barang na? Tendasi Use